Al-Quran Dan keutamaan bagi kita membaca Karena itu Quran ada namanya 10 Pertama adalah yaitu Quran Yang kedua Purkan Yang ketiga kitab Yang keempat Tanzil Yang kelima Huda Yang keenam Nur Yang ketujuh Rahmah Yang ke delapan Syifa Yang kesembilan Roh Yang kesepuluh Zikir Kalau kita mengambil Daripada itu Quran namanya Syifa saja sudah luar biasa Apa arti daripada Syifa Syifa itu artinya ubat Yang paling utama adalah ubat Daripada batin kita Karena di dalam batin kita Hati kita ini banyak penyakit-penyakit Yang meruntuhkan amal ibadah kita Yang mana apabila Sudah amal ibadah kita runtuh Artinya tidak akan dapat kita Ambil manfaatnya Nantinya di Padang Masyar Oleh karena itu Bagi kita orang beriman Kewajiban kita Untuk mengamalkan isi Al-Quran Dan adalah membaca Al-Quran Apalagi di bulan Ramadhan ini Kalau kita membaca Al-Quran Allah Ta'ala Ganjar Sekadar satu ayat Sekadar satu surah Tapi satu huruf Allah Ta'ala Ganjar Dengan limpahan pahala Seribu lipat ganda Misalnya Kalau kita membaca Yasin Itu sudah kita dapatkan Kata-kata dua huruf Ya lawan sin itu Kita dapatkan adalah Dua ribu lipat ganda Karena setiap kebaikan Yang kita laksanakan di bulan Ramadhan Dilipat gandakan oleh Allah Seribu lipat ganda Yang kebiasaan Adalah Satu kebaikan Diganjar oleh Allah Sepuluh Sebagaimana di dalam Quran Manja'abilhasanati Palahu asru amsalihah Siapa berbuat kebaikan Apajupun bentuk kebaikannya Allah Ta'ala lipat gandakan Sepuluh Tapi kalau bulan Ramadhan Kadang lagi sepuluh Allah Ta'ala lipat gandakan Menjadi seribu lipat ganda Oleh karena itu Bagi kita orang beriman Jangan sampai Kita sia-siakan Ini kesempatan Bagi kita Di bulan Ramadhan ini Untuk Mengamalkan Quran Membacanya Dan mengamalkan isinya Sehingga kita dapatkan Keberkahan Daripada itu Al-Quran tadi Karena itu Al-Quran adalah Satu-satunya Mujizat Bagaimana di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nun wal-Quranum majid Artinya disitu Di dalam Quran Itu apa yang kita inginkan Apa yang kita kehendaki Didapatkan disana Tapi tergantung kitanya Memahami Dan paham Mengerti dengan itu Makna yang ada di dalam Quran Dan tafsirnya Oleh karena itu Makanya kita belajar Ujur-ujur Memahami Al-Quran Terima kasih telah menonton